Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama tentunya terima kasih atas perhatian Atas kehadiran rekan-rekan media yang semuanya kita cintain Kembali kita bertemu dan kembali saya menerima amanah tugas dari keluarga Sebagai pembicara untuk menjelaskan dan mungkin menjawab pertanyaan keinginan mengetahuan Dari semua rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang mana atas segala rahmat, nikmat, sehat, alfiat, ikmat, iman, islam Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Alhamdulillah semua sehat ya Hari ini malam ini saya ingin menyampaikan pasti pertanyaannya apakah benar bahwa Muhammad kembali tertangkap Sebagaimana kita ketahui bersama dan juga telah dirilis oleh Polda Bahwa memang benar telah terjadi penangkapan atas nama Muhammad Anies Di malam Sabtu Kalau tidak salah ya Di malam Sabtu Sekitar pukul 1 dini hari Kalau tidak salah Terus terang Oke jadi sebagaimana kita ketahui bersama benar adanya penangkapan atas nama Muhammad Anies Basurah Yaitu suami dari Dawiah adik saya Di malam Di dunia hari pukul 1 di hari Sabtu Terus terang Kami juga keluarga Sama terkejutnya Dengan semua Yang mendapat berita itu Karena selama ini Kami Mendapatkan Semuanya berjalan baik-baik saja Tidak ada hal yang mencurigakan Bahkan semua tahu Para media tahu Masyarakat tahu Terakhir-akhir ini Dawiah sendiri sudah kembali beraktifitas Kembali Memenuhi panggilan-panggilan TV On On air Show juga Mengisi acara-acara dan sebagainya Dan Muhammad sendiri juga sama Seperti itu Yang kita tahu bahwa dia sudah berkegiatan kembali Kembali bekerja Membantu orang tuanya Di daerah Contohnya Jadi Kejadian ini memang betul-betul Merupakan Kembali Hantakan yang luar biasa Mengagetkan kita Kembali Kita berucap Inna lillahi wa inna ilahi roji'ul Rupanya memang Masih terus dan terus Kita mengalami Mengalami cobaan-cobaan Yang seperti ini Tapi insya Allah Kembali kita keyakinan Kita yakini bahwa ini semua Insya Allah Adalah Bentuk kasih sayang Allah Dan kebaikan-kebaikan Yang akan kita raih nantinya Insya Allah Amin Walaupun Tentunya Peristiwa ini Menjadi peristiwa Yang amat sangat Membuat kita semua Kecewa Bukan saja paget Kecewa Prihatin Sedih Bingung Juga mungkin Ada sedikit marah Pastinya Dan rasa itu Saya rasa menjadi rasa Yang amat wajar Sebagaimana Juga akan Dirasakan Oleh siapapun Yang Tertimpa Musibah Seperti ini Jadi itu Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Terima kasih